Itulah perbedaan secara umum antara tipe kampas ganda di motor manual, ini yang ada tipe bebek, itu dengan kapas ganda pada motor Matic. Nah jadi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Selamat pagi kembali, saya Pak Depi Channel, dan saat ini saya akan sedikit mengulas tentang permasalahan di bagian kopling ini. Yaitu antara perbedaan daripada tipe kampas kopling ganda, atau kampas sentripugal, atau kampas otomatis ini, pada tipe motor manual, yaitu seperti motor Supra ini, ataupun motor-motor manual secara umum, yang memakai transmisi dengan tipe motor Matic. Apa sih bedanya, dan apa sih persamaannya? Nah begini, fungsi sebenarnya hampir sama, walaupun itu pada tipe motor Matic, ataupun pada tipe motor manual seperti ini, itu memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu memudus atau menyalurkan putaran. Ada tenaga, itu sesuai dengan RPM yang telah ditentukan, artinya sesuai dengan putaran RPM motor, artinya RPM motor sekian, itu kapasnya tidak akan main, tetapi di RPM motor sekian, itu kapas ini baru akan nempel dengan mangkok ini. Jadi, sama seperti pada motor Matic, atau pada motor Tipe motor Bebek, itu yang khusus memakai sistem kopling otomatis, itu biasanya dia memudus atau menyalurkan putaran itu di RPM, RPM tertentu. Jadi, dia akan otomatis memuduskan putaran tanpa harus kita menekan pedal gigi untuk melakukan kopling, memuduskan putaran di bagian kopling haus seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita buka dulu koplingnya, dan sekarang, kita akan melihat, nah itu dari segi persamaannya, sedangkan kalau perbedaannya apa? Nah, perbedaan yang mencolok dari kedua kampas kopling pada tipe motor manual dengan motor Matic, itu adanya di sini, teman-teman. Begini, kalau pada tipe motor Matic, seperti vario ataupun motor-motor Matic secara umum, itu bagian daripada kampas kopling ini tidak boleh terkena oli sama sekali. Karena, kenapa? Karena dia menganut tipe kampas kopling bahannya ini, tipe kampas kopling yang kering, artinya sama sekali tidak boleh terkena oli, ataupun stempet, ataupun gemuk, teman-teman. Sedangkan berbeda, berbeda 180 derajat, itu sangat berbeda dengan tipe kampas kopling pada tipe motor manual, seperti ini. Ini yang saya maksud adalah khusus untuk sepeda motor, teman-teman, berbeda dengan mobil, ya. Ini khusus untuk sepeda motor, ini jika kering, itu dia malah slip. Itu perbedaan, ini sangat menjolok. Kalau di kampas motor, kampas sentripugal, atau kampas gandanya motor Matic ini, jika terkena oli, dia akan slip. Ya, kalau pada tipe motor manual, jika terkena oli, dia akan slip. Jika tidak ada oli, itu dia akan slip. Jadi, itu perbedaan yang menjolok antara tipe kampas ganda, ataupun kampas kopling, ataupun kampas otomatis ini, yang pada tipe motor Matic dengan tipe motor manual, seperti ini. Nah, terus. Saya akan sedikit mengulas ini di bagian, mumpung karena saya membongkar bata motor Supra. Nah, ini buat teman-teman. Dari dulu juga saya pernah mengungkapkan bahwa tipe atau permasalahan dari eh, ciri-ciri atau kendala-kendala yang mengindikasikan bahwa tipe kampas otomatis sebuah sepeda motor itu bermasalah atau kampas gandanya itu bermasalah bagaimana. Ciri-ciri utama, biasanya itu jika teman-teman bawa jalan motornya, itu start awal atau akselerasi awal itu akan tertahan, seperti dreaded ya. Tetapi pada grip gas tertentu, putaran menengah atau putaran atasnya itu tidak ada pengaruh. Karena kampas ganda ini hanya berfungsi pada saat motor teman-teman itu di RPM bawah atau di akselerasi bawah. Jika kampasnya ini benar-benar habis, habis ataukah sudah benar-benar ada mangkoknya ini haus, itu juga bisa saja terpengaruh di putaran dingin itu. Tetapi itu akan sangat terasa di putaran atau di start awal. Nah itulah indikasi bahwa sebuah sepeda motor itu kampas gandanya itu sudah mulai bermasalah. Oke teman-teman, itulah perbedaan secara umum antara tipe kampas ganda di motor manual ini yang ada tipe bebek itu dengan kapas ganda pada motor metik. Nah jadi tidak sama teman-teman, serupa tapi tidak sama. Dari fungsi mungkin sama, tetapi dari bahan yang ini berbeda. Oke teman-teman, cuma itu yang ingin saya bagi di kesempatan ini. Semoga ini sedikit tip ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Yep, salam IP Channel.